selamat menikmati langkah pertama yang saya lakukan adalah memotong atau membagi 2 botol menggunakan pisau tapi potongan ini tidak saya putuskan sengaja saya tinggalkan sedikit bertujuan agar tidak kesulitan dalam menyambung botol bagian bawah dan botol bagian atasnya setelah botol dibagi menjadi 2 saatnya kita mengisi tanah di bagian bawahnya ini adalah tanah yang sudah saya campur dengan sekam tanpa pupuk kandang dan juga tanpa peransang akar kita usahakan tanahnya sepadat mungkin nah tanah ini dalam kondisi lembab tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering soal dalam proses penumbun akar itu lebih kurang 1-2 bulan karena kita tidak menggunakan peransang akar bagian bawah dari botol air mineral ini juga tidak kita kasih lobang supaya nanti dalam proses penumbun akar kita tidak mengganggu karena dalam proses penumbun akar kita tidak membuka botol mineralnya dan juga tidak menyiram dengan air nah fase ini kita lakukan lebih kurang selama 1-2 bulan setelah botol air mineral kita isi dengan tanah selanjutnya kita memasukkan entres atau pucuk dari jambu madu tersebut nah kali ini saya menggunakan pucuk jambu madu merah nah kali ini saya akan menggunakan 3 pucuk jambu madu merah kita masukkan ke dalam botol agua dan tanahnya kita tekan agar padat seandainya tersenggol nanti saat proses pertumbuhan akar dia tidak terganggu nah setelah setekan kita masukkan ke dalam media bawah saatnya kita menutup bagian atasnya nah setelah tertutup seperti ini di bagian bekas hayatan kita tadi itu kita kasih dengan lakban atau plaster atau plastik pokoknya bagaimana caranya supaya air dan angin itu tidak mudah masuk karena kalau ada celah angin penguapannya akan tinggi dan daunnya mungkin akan layu setelah semuanya beres nah saatnya kita menaruh setekan kita ini di tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung yang penting tempatnya sejuk nah sekian tutorial singkat dari saya bagaimana caranya setek jambu madu menggunakan botol air mineral bekas tanpa pelansang akar terima kasih telah menonton jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati